Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua Semoga pada sehat walafiat Selalu dimudahkan urusan Dan dimudahkan rezekinya Amin Baik teman-teman pada kesempatan kali ini Channel Dadang Nur Diansah Mau mengunboxing Sebuah ponsel Ini dikategorikan sebagai ponsel Si baterai badak Dikarenakan Ponsel ini Baterainya Mempunyai daya sampai 6000 mAh Tapi apakah ini yang ada di dalam Paketnya Kita unboxing Ini saya pesan Konser ini Dari Online ya Dari aku laku Terpercaya ini Barangnya Ori Selalu saya berlangganan dari toko ini Dari Pengirim gudang Apollo Yang berada di Jakarta Utara Pengirimannya Tepat Barangnya selalu ori Dan saya sudah langganan di toko ini Baik Kita langsung saja Ke video unboxingnya Simak videonya Dari awal sampai selesai Dan jangan lupa Untuk selalu Klik tombol subscribe Like, komen, dan share Karena subscribe itu gratis Kali lagi Jangan lupa Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Oke kita lanjut Oke kita langsung buka saja Paketnya Langsung buka saja Ini bagus ya Penglemasannya Pakai bubble wrap lagi Supaya lebih aman Paketnya Tiko Terbentur Jadi Kurang ketika Waktu penggiriman oleh kurirnya Sekali lagi Untuk toko nya Bagus ini Penglemasan paketnya Makilagi babaruan Semayang ya Semayang susah Untuk membuka Paketnya Dan akan Memacani Papis-papis Papis Oke kita lihat Ternyata ini dia Konsel yang saya bicarakan Baterai Kategori badak Kategori baterai badak Nah Kenampakannya ini dia Infinix Hot 11 Play 6000 mAh Disini juga tertulis Power Marathon Resting Fun Oke Ini tampak Dari samping Ada tulisan Hot 11 Play Ini juga sama Hot 11 Play Disini ada Warna Polar Black Black ya Ini Color Black Tegangan listriknya 100-240 Pol Diproduksi oleh PT Adi Reka Mandiri Gedung Tele-Sinduk Perjamada Jakarta Barat Dibuat di Indonesia Nah Nah Ini warna Sama Imei Kemudian tampak dari belakangnya Nah Speknya nih Infinix Hot 11 Play Varian RAM RAM 4 64 GB RAM 4 3 Kemudian internal 64 GB Ini Memory Connectivity GPS WP Bluetooth Battery capacity 6000 mAh Androidnya Perhatikan sistemnya Android Sudah Android 11 ya Front kameranya 8MP Plus Light Kemudian Rear kameranya 13MP Plus Portrait Portrait AI Dual Camera With Quad Place Light Nah Untuk layarnya Ini layarnya Terbilang cukup Lebar ya 6,82 inch HD Plus Panelnya IPS Premium Display Ini Baterainya 6000 mAh Power Marathon Let's Timpan Ini untuk Chipsetnya Helio G35 Gaming Processor Jadi HP ini adalah Processor HP Gaming Untuk yang Suka main game HP ini Cocok nih Karena Processornya Mendukung Yaitu Helio G35 Gaming Processor Untuk Androidnya Android 11 Android terbaru Brand new System Ada 3D Teksturnya 3D Motion Rhythm Design Nah Ini untuk Kameranya 13MP Fokusnya 1,8 With Aperture Dual Camera Oke Sensornya Ada Sensor Kompas Proximity Fingerprint Dan Gyroscope Resolusi 720 x 1640 Dan Displaynya pun Selain lebar Juga mendukung Waterdrop Display Nah Dimensinya 171,82 Ini 77,96 8,9 Dilimeter Networknya Koji 3G Dan 2G Prosesor Mediatek Rio G35 Nah Jadi aja Teman-teman Speknya Untuk Si Infinix 11 Play Langsung saja Kita buka Penampakan HPnya Ini Warna Saya pesen Warna Polar Black Warna Hitam Nah Ini Kita Langsung Saja Buka Apa Isi Dalam Kotak Ini Kita Buka Infinix Hot 11 Baterai Badak Ini Chipset Gaming Nah Ini Dia Penampakan Dalamnya Ada Plastik Putih Ada Tulisan Infinix Hot 11 Play Nah Ini Ponselnya Mantap Guys Ini Dia Polar Black AI Kamera Ini Ponselnya Kita Simpan Dulu Kemudian Di Dalam Ininya Ada Apalagi Terlihat Nah Ada Semacam Uang Dollar Begitu Ya Semacam Uang Dollar Ini Kemudian Ada Penyuk Penggunaan Penyuk Pengguna Kemudian Ada Kartu Garansi Ini Simpan Dulu Kemudian Nah Ini Ada Bonus Yang Saya Suka Ada Bonus Di Dalamnya Ini Semacam Digores Ya Digores Dan Ini Soft Case Sudah Dapat Soft Case Mantap Infinix Ini Ini Kelebihan Dari Infinix Infinix Itu Sudah Dilengkapi Sama Soft Case Di Dalam Kemudian Ada Kepala Charger Ini Kepala Charger Berapa Input Dan Output Tegang Listrik 100-240 Volt Frekuensinya 50 60 Hertz 0,5 Amper Output Ini Bentar Ini Sudah Fokus Nah Output 5 Volt 2 Amper Jadi 10 Volt 10 Volt Standar Untuk HP Zaman Sekarang Pengecasan Mungkin Sampai 2-3 Jam Sampai Penuh Nah Ini Kabel Datanya Nah Kabel Datanya Ini Micro USB Ya Micro USB Untuk Kabel Datanya Masih Micro USB Ya Ya Itu Dia Tadi Isi Di Dalam Dus Sudah Saya Keluarin Semuanya Nah Ini Sudah Saya Keluarin Semuanya Ya Teman Teman Kemudian Kita Coba Lihat HP Penampakannya Kita Buka Langsung Di Infinicode 11 Baterai Badak Ini Mantap Guys Wah Oh Ini Laku Nyala Nih Sama Saya Ketekan Nih Tidak Sebentar Ini Dia Guys Penampakan Dari Infinicode 11 Tampak Dari Depannya HP Wah Pinclong Banget Layarnya Mantap Guys Ini Dari Belakang Warna Polar Black Dibuat Di Indonesia Wah Mantap HP Infinix Sama Lagi Nerek Yang Lain Disamping Harganya Yang Bersahabat Desainnya Juga Ciamik Mantap Saya Suka Ini Warna Black Nih Masih Suka Kita Nyalakan HP Untuk Pertama Kali Oke Guys Kita Nyalakan Ya Kita Nyalakan Ada Tulisan Infinix Forward By Android Infinix XOS Ya Teman Teman Ini Ada Tulisan XOS Nah Kita Pilih Negara Ya Indonesia Nah Kita Pilih Yang Indonesia Indonesia Oke Kita Mulai Berdasarkan Android 11 Kita Mulai Nah Pilih Negaramu Pilih Indonesia Ya Teman Teman Pilih Indonesia Nah Ini Indonesia Berikutnya Nah Berikutnya Sembukan Kejaringan Seluler Jika Anda Punya Katusi Masukkan Sekarang Lewati Dulu Ya Teman Temannya Nanti Kita Masukkannya Belakangan Lewati Nah Sambungan Wifi Lewati Juga Nanti Saja Nah Kedatuan Penggunaan Salat Kebijakan Privacy Ini Centang Aja Disini Centang Nah Centang Saja Berikutnya Nah Layanan Google Scroll Keatas Kemudian Widget Setuju Nah Lewati Pengaturan Keamanan Lewati Bisa Diatur Nanti Ya Untuk Durasi Ini Oke Nah Lepas bataya Dengan Peksakan Merusak Ponsel Nih Tekan Datang Temulai Selama 8 Detik Untuk Menyalakan Lagi Selamat Dari Oke Mulai Disini Sudah Ada Baterainya Tertulis 70% Ya Teman Teman Ternyata Nah Ini Dia Penampakan Awalnya Penampakan Awal Dari Si Infinix Voice Mantap Guys Ini Dia Penampakan Awalnya Ini 11 Agustus Ini Untuk Membuka Smart Panel Ya Ada Kepintasan Ya Bisa Kita Masuk Facebook Messenger Instagram Media Sosial Kita Semua Kebetulan Ini Ada Yang Pesannya Dari Adik Saya Ban Ponsel Ini Dikarenakan Dia Berprofesi Sebagai Draper Grape Sehingga Membutuhkan Draper Grape Itu Membutuhkan Ponsel Yang Mempunyai Baterai Besar Biar Bertahan Lama Ketika Dipakai Onbeat Di Jalanan Di Jalan Raya Ketika Menarik Penumpang Atau Untuk Grape Food Cocok Sekali Bagi Yang Berprofesi Sebagai Gojek Atau Grape Atau Shopee Food Bisa Komen Di video Ini Baterai Baterai Badak Berkapasitas Besar Sehingga Untuk Seharian Penuh Menarik Grape Saya Rasa Ini Cukup Baterainya Ketika Sudah Full Dipakai Seharian Onbeat Cocok Bahkan Mungkin Gak Usah Pakai Powerbank Seharian Bisa Dipakai Onbeat Ya Ya Mungkin Itu Dia Teman Teman Video Unboxing Dan Review Dari Infinix Code 11 Ponsel Dengan Baterai Badak Dengan Baterai Besar Desain Yang Sangat Elegan Warna Yang Sangat Elegan Warna Hitam Bila Suka Dengan Video Dari Saya Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Like Comment Dan Share Karena Subscribe Itu Gratis Dan Bagi Yang Sudah Menekan Tombol Like Subscribe Comment Dan Share Saya Doakan Semoga Rizkinya Bertambah Lancar Sehat Selalu Dan Dibudahkan Segala Urusan Akhir Kata Dari Saya Dadang Nurian Saya Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Ladies Bagi Dari Dari Dari